Halo, sahabat Dr. Pedia, jumpa lagi dengan saya Dr. Hayatunovus. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bahayanya langsung tidur setelah makan. Hampir semua orang pernah merasakan yang namanya ngantuk setelah makan. Tapi tunggu dulu, jangan langsung tidur setelah makan, karena langsung tidur setelah makan dapat mengakibatkan berbagai macam penyakit. Apa saja? Mari kita simak lebih lanjut. Saat makan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Dan lambung membutuhkan waktu untuk memproses makanan tersebut. Jadi, apabila kita langsung tidur setelah makan, maka asam lambung yang ada pada lambung akan rentan naik ke atas. Sehingga akan menyebabkan kamu terasa perih ataupun rasa terbakar pada ulu hati sampai tenggorokan. Hal tersebut akan rentan terjadi pada penderita ataupun orang yang memiliki riwayat sakit mah ataupun penyakit GERD sebelumnya. Selain memicu rasa panas dan jerih pada ulu hati dan juga tenggorokan, langsung tidur setelah makan juga dapat mengakibatkan sleep apno ataupun stroke. Hal ini pernah dikemukakan oleh tim peneliti yang ada di Universitas Uyunani. Mereka menyampaikan bahwa makan yang terlalu dekat dengan waktu tidur dapat menyebabkan naiknya asam lambung. Kemudian ada gangguan pada kadar gula darah, kemudian tekanan darah dan juga kolesterol. Sehingga hal ini berdampak pada sleep apno dan juga stroke. Kemudian akan timbul pertanyaan, jadi dok kapan saya bisa tidur setelah makan? Berapa lamakah waktu yang saya butuhkan dok? Lambung untuk memproses makanan membutuhkan waktu 2-3 jam atau bahkan 2-4 jam. Nah itulah yang menjadi rentang waktu kita, jarak dari makan dan juga tidur. Jadi minimal sebelum kita tidur ada jarak sekitar 2 jam. Jadi dok gimana kalau saya tengah malam itu kelaparan? Apa saya harus tidur dalam kondisi kelaparan? Tentu saja tidak. Ada makanan-makanan yang bisa kalian konsumsi sebelum kalian tidur. Meskipun anda tidak dianjurkan untuk makan terlalu dekat dengan waktu tidur, bukan berarti anda harus tidur dalam keadaan lapar. Ada beberapa makanan yang bisa kalian konsumsi sebelum tidur. Contohnya seperti segala susu hangat. Segala susu hangat sebelum tidur dapat membuat kalian relax dan lebih nyaman dalam tidur. Selain 1 gelas susu segar, kalian juga bisa konsumsi buah-buahan seperti pisang, apel, buah pil, dan lain sebagainya. Karena buah-buahan ini lebih gampang dicerna oleh lambung. Karena ada makanan yang boleh dikonsumsi sebelum tidur, tentunya ada makanan yang sebaiknya dihindari sebelum tidur. Contohnya makanan yang tinggi gula dan juga stimulan seperti kopi ataupun kafein. Karena makanan-makanan ini dapat menyebabkan kalian malah sulit tidur. Selain itu, hindari juga makanan yang mengandung lemak tinggi dan juga makanan yang pedas. Kenapa? Karena makanan ini dapat menyebabkan kamu mulai saat tidur. Dan ini tentunya juga akan mengganggu tidur kalian. Demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan juga subscribe ya. Terima kasih. Sampai jumpa.